PEMBERLAKUAN PPKM LEVEL 4 PEMBERLAKUAN PPKM LEVEL 4 Diperbolehkannya resepsi dan kegiatan sejenisnya selama penerapan PPKM LEVEL 4 di Kota Tarakan, menjadi angin segar bagi wedding organizer atau WO dan event organizer atau EO. Seperti dikatakan Wendy, salah satu penanggung jawab WO ditarakan. Ia mengaku, selama penerapan PPKM LEVEL 4, WO dan EO tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan, hajatan, dan kegiatan sejenisnya. Meski sudah diperbolehkan melaksanakan resepsi dan kegiatan sejenisnya selama PPKM LEVEL 4, pihaknya tetap akan mematuhi aturan yang sudah tertuang dalam SE Wali Kota Tarakan. Ia juga menceritakan, selama penerapan PPKM LEVEL 4 di Kota Tarakan, salah satu klien yang berencana melaksanakan resepsi pernikahan terpaksa harus menunggu lama karena adanya larangan resepsi pernikahan dan sejenisnya. Hal senada juga diungkapkan, salah satu penanggung jawab WO ditarakan, Aziz, mengatakan, karena sebelumnya ada larangan kegiatan, sehingga membuat usahanya mengalami penurunan omset yang signifikan. Kami cukup senang sih, karena kami juga boleh meladakan resepsi lagi. Pada sebelumnya kan kami belum memperbolehkan, tapi sekarang kami sudah diperbolehkan, tapi harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi kami ada pengantin saya yang mendapatkan sudah hampir 2 bulan karena menunggu hasil petugasan dari pemerintah seperti apa untuk resepsi. Untuk kami sebagai WO ini, terima kasihlah kepada pemerintah ini yang bisa membuka kembali dan untuk ladang-ladang untuk pemasukan buat kami. Omset sendiri turun rasis atau gimana? Oh, jauh. Sangat jauh sekali. Rasis turun sama sekali. Karena adanya kebijakan itu, sebenarnya banyak yang... Ya, sebenarnya banyak. Banyak hampir tiap hari, kita tuh ada di RZK, setelahnya PPKM tadi ini jauh terus. Sementara itu, ditemui usai rapat koordinasi, Kepala Satpol PP dan PMK Tarekan Hanif Matiksan mengatakan, meski dalam SO Wali Kota sudah memperbolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan, hajatan, dan kegiatan sejenisnya selama PPKM level 4, pihaknya mengingatkan agar WO dan IO mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam SE tersebut. Ada pun sejumlah ketentuan yang harus diketahui ketika melaksanakan resepsi pernikahan dan kegiatan sejenisnya, antara lain dilaksanakan di dalam gedung, tidak dilaksanakan pada malam hari, kursi yang disediakan maksimal 30 tanpa meja untuk keluarga inti, hingga tamu undangan yang hadir dalam waktu bersamaan maksimal hanya 25% dari kapasitas gedung yang tersedia, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari Ketua RT, Lurah Setempat, dan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kota Tarekan. Yang kedua, proses kesehatan harus dilaksanakan. Apabila nanti kami dapat melanggar, proses kesehatan akan diberikan tindakan. Tindakan, sampai tiga kali akan dicabut izin WO-nya. Ini nikahnya, ajab kabulnya di kantor Taua. Nah, resepsinya itu harus di gedung pada siang hari. Jan Nuryansyah melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.